Hari ini pasca satu hari pencoblosan KPU Bangkalan melakukan penghitungan suara pemiliran Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bangkalan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan di 18 kejamatan yang ada di Bangkalan Madura. Di kejamatan Kota Bangkalan sendiri penghitungan suara dimulai sekitar pukul 8.00 WIB yang dihadiri oleh seluruh BPK, Panwas Cam, dan saksi-saksi baik dari dua pascaun Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur maupun saksi dari tiga pascaun Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. Dengan jumlah TPS sebanyak 130 TPS yang tersebar di 13 desa dan kelurahan serta kejamatan Kota ada dua desa yakni desa Martajasa dan desa Sembilangan yang jumlah TPSnya hanya sedikit yaitu sebanyak dua buah. Sedangkan jumlah TPS sebanyak terdapat di kelurahan Pejagan dengan jumlah TPS sebanyak 27 TPS. Mahmudi Divisi Parmas PPK kejamatan Kota Bangkalan mengatakan Alhamdulillah pelaksanaan pencoblosan di kejamatan Kota Bangkalan berjalan dengan aman dan saat ini PPK melakukan tahapan selanjutnya yaitu rapat pleno terbuka penghitungan surat suara yang dimulai dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di kejamatan Kota sendiri. Ada sebanyak 130 TPS yang tersebar di 13 desa dan kelurahan dengan jumlah DPT sebanyak 579.069 warga. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan normal dan sesuai dengan SOP yang dilakukan oleh KPU Bupati Bangkalan. Jadi semuanya sesuai aturan sekarang kita sudah melaksanakan rapat pleno terbuka terkait penghitungan suara. Kita mulai dari pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ada sekitar 13 desa dan kelurahan dan tersebar menjadi 130 TPS seperti itu dengan jumlah DPT 579.069 seperti itu. Jadi semuanya sudah berjalan Alhamdulillah berjalan sesuai aturan yang diinginkan oleh masyarakat kejamatan Bangkalan. Penghitungan suara di kejamatan Kota Bangkalan ini juga mendapatkan pengawalan ketat dari petugas keamanan baik dari jajaran Polri maupun TNI. Dari pantauan kami ada sekitar 15 personil Polri dari Polres Bangkalan dan 15 personil TNI dari Kodim 0829 Bangkalan yang disiagakan di kejamatan Kota Bangkalan.